Apakah hoax tersebut membuat kegaduhan nggak di masyarakat? Kalau menurut Om? Menurut gue, enggak. Dan kegaduhan itu kegaduhan gimana? Yang bisa diproses itu, setahu saya, yang bisa diproses itu adalah ketika kegaduhannya itu bersifat fisik. Oke. Jadi ada demo, ada kekacauan, bukan... Benar-benar yang menciptakan kisruh gitu ya? Betul. Bukan di media sosial. Kalau di sosial media itu jatuhnya gibah ya? Kalau di media sosial jatuhnya gibah. Bukan kegaduhan. Jadi oleh Lesti, apakah ini karma? Iya nggak? Bantu Leslar rupanya, Deddy Corbusier, ikut memberikan dukungan dan skagmat para hater dan KPI serta Nikita Mirzani yang sebelumnya seakan-akan berusaha mendiskreditkan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Tahun 1946. Rizky pernah ada di posisi ini sebelumnya, Pak. Lagi itu dia dihujat banget sama fan deteknya Lesti, sampai sehingga si Rizky ini benar-benar dihujat dan keadaan istrinya itu sedang hamil. Bukan kegaduhan tuh, jatuhnya gibah. Jadi kalau pembohongan publik tersebut dibilang penyebaran hoaxil sebagainya, secara hukum tidak masuk. Gue rasa polisi juga tidak akan menerima. Polisi tidak akan menerima laporan itu. Menurut gue ya, Polisi sekarang juga pintar-pintar. Memang ngurusin gitu. Saya terima nih ke Wendel yang dibinti tentang muliannya dengan mas Kawi. tersebut dibayar kemarin. Publik figur itu sebenarnya manusia. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan, Rizky Bilar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.